Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Tarih Fulvurkon, di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah data warehousing, di mana topik pembahasan kita adalah desain ETL. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah belajar ya, apa itu ETL? Jadi ETL itu merupakan suatu proses yang ada di dalam suatu data warehouse, yang terdiri dari subproses ekstraksi, kemudian transformasi, dan yang terakhir ada load. Nah, next. Jadi berikut ini merupakan ilustrasi dari sebuah proses ETL ya. Jadi proses ETL itu menjemadani antara data source ke targetnya. Nah, di sini targetnya itu adalah data warehouse. Jadi data source di sini bisa mencakup file, kemudian ada database, kemudian yang ketiga adalah message queue, dan yang keempat adalah web service. Nah, data dari berbagai sumber ini, dari berbagai sumber data ini, itu diproses di yang namanya ETL. Jadi ETL itu merupakan salah satu proses di dalam data warehouse ya. Yang di sini ada tiga tahapan, yang pertama adalah tahapan membaca data dari berbagai sumber data, kemudian melakukan transformasi, melakukan apply logic, dan yang terakhir melakukan write, penulisan data di dalam data warehouse. Kemudian kemarin kita sudah belajar dengan Pak Arief ya, mengenai SCT atau Slowly Change Dimension. Jadi sebuah dimensi itu bisa diubah ya teman-teman, bisa diubah. Nah, jadi peranan SCT ini adalah untuk melubah secara slowly ya, secara pelan-pelan, sehingga nanti bisa di, apa namanya, bisa dilakukan update data dalam sebuah data warehouse. Nah, kemarin kita sudah belajar, terdapat tiga tipe SCT, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kalau tipe 1 ini, tekniknya itu melakukan in-place update, yaitu melakukan update secara langsung, tanpa menyimpan log ya, atau menyimpan historinya. Kemudian yang kedua, itu melakukan create new dimension table, row, for each new version of history. Jadi membuat sebuah baris ya, sebuah row, ketika terdapat new version, versi baru pada suatu history. Seperti itu. Nah, setiap ada update data ya, katakanlah saya mau nge-update nomor HP. Nah, misalkan data saya itu ada di baris kelima. Ternyata data warehouse tersebut itu sudah terisi 10 baris. Maka nanti akan dibuat data baru di baris ke-11. Seperti itu teman-teman. Jadi baris yang kelima itu merupakan data nomor HP yang lama saya, ya, kemudian data yang baru itu disimpan di baris ke-11. Seperti itu. Nah, kemudian yang tipe 3 ini membuat suatu kolom ya, teman-teman. Membuat suatu kolom baru ketika ada perubahan. Jadi biasanya perubahan ini dilakukan secara apa ya, masif ya, secara besar ya. Jadi biasanya ada beberapa kasus yang cocok digunakan oleh tipe 3 ini. Contohnya misalkan, kalau misalkan ada perubahan, katakanlah digit name ya, katakanlah digit name. Nah, misalkan digit name sekarang itu 8. Kemudian digit name yang baru itu, katakanlah 12. Sehingga kita perlu merubah data name dari user A sampai Z. Sehingga nanti perlu dibuat suatu versi baru dari name tersebut. Tetapi juga menyimpan name yang lama. Data name yang lama itu masih tersimpan. Sedangkan name yang baru itu nanti akan dibuat di kolom yang baru. Begitu juga nanti kalau misalkan ada perubahan lagi. Nah, kalau ada perubahan lagi, nanti akan dibuat suatu kolom baru lagi. Sehingga nanti riwayat ya, atau history dari masing-masing perubahan tersebut akan terikot ke dalam data warehouse tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian disini proses ETL ya. Peri yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa proses ETL itu merupakan proses memindahkan data ke data warehouse atau data mat. Nah, ETL sendiri itu dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah proses ekstra, yaitu proses mengekstraksi data yang relevan dari data source. Jadi, disini bukan database ya. Bukan database saja ya. Melainkan bisa berupa file, kemudian ada database, message queue, dan web service. Kemudian yang proses kedua adalah proses transform atau transformasi. Mentransformasikan data ke dalam format data warehouse serta melakukan data cleansing atau pembersihan data. Dan yang ketiga adalah proses load, yaitu proses load data ke dalam data warehouse serta melakukan, membangun suatu fungsi agregat ya. Jadi, juga melakukan transformasi ya. Melakukan transformasi dengan membangun fungsi agregat. Seperti itu. Oke, selanjutnya berikut ini ada salah satu definisi ya dari proses ETL. Jadi, proses ETL ini adalah proses yang digunakan untuk membawa data dari berbagai sumber data base aplikasi ke dalam data warehouse. Jadi, disini saya revisi ya. Bukan hanya database saja. Bisa jadi dari file, kemudian dari database, ada yang dari web service, dan lain sebagainya. Yang diolah dengan menggunakan proses ETL ini. Sehingga nanti siap diproses dalam sebuah data warehouse. Nah, disini ada penjelasannya. A typical data warehousing environment consists of data source, ETL, and data warehouse. Jadi, seperti yang saya ilustrasikan sebelumnya ya. Bahwa data dari data source, misalkan disini data source A, kemudian data source B, itu diproses ke dalam suatu data warehouse. Nah, untuk memindah atau mengkopikan ya, istilahnya itu kita mengkopikan data dari data source ke data warehouse, itu membutuhkan proses yang namanya ETL ini. Jadi, katakalah disini saya punya database A dan database B. Nah, ETL juga merupakan proses campuran disini. Jadi, di gambar berikut ini ada penjelasannya. Mix and match within an ETL feed. Jadi, adanya mix and match ya, campuran dan pencocokan antara proses yang ada di dalam sebuah data warehouse. Nah, pola-pola ETL itu, itu biasanya itu bisa dikombinasikan ya, teman-teman. Bisa dikombinasikan misalkan prosesnya, dari segi prosesnya. Katakanlah disini saya memiliki tiga proses. Yang pertama, proses appen atau insert ya, menambahkan file ke dalam data warehouse. Kemudian ada in-place update. Jadi, hampir mirip dengan apa namanya? SCD tipe 1 melakukan update secara langsung terhadap baris yang di-update tersebut. Kemudian yang ketiga adalah complete replacement. Jadi, artinya complete replacement itu mengganti data secara keseluruhan ya. Jadi, kalau misalkan in-place update itu cuma hanya beberapa, apa namanya, kolomnya saja. Pada complete replacement itu mengganti keseluruhan, keseluruhan. Nah, dari segi frekuensinya, ETL itu juga dimungkinkan untuk berbeda-beda ketika kita melakukan, katakanlah, proses update atau proses append dan lain sebagainya. Nah, biasanya sebuah data warehouse itu untuk frekuensi update ETL-nya dilakukan secara hourly atau setiap jam ya. Atau mungkin kalau setiap jam itu terlalu, apa namanya, terlalu membutuhkan tenaga, maka dapat dilakukan secara daily atau paling lambat itu weekly ya. Seperti itu. Jadi, kita nggak boleh sampai misalkan, apa ya, bulanan ya. Jadi, kalau misalkan bulanan itu terlalu lama rangenya. Bisa jadi nanti ada perubahan data yang belum tersimpan ke dalam sebuah data warehouse. Seperti itu. Oke, jadi disini ada beberapa hal ya yang harus kita pertimbangkan ketika kita mendesain sebuah ETL. Yang pertama, kita harus memperhatikan yang namanya arsitektur dari sebuah ETL. Kemudian yang kedua, itu kita harus memperhatikan tabel-tabel dimensi dan tabel-tabel fakta yang kita modelkan. Jadi, disini perlunya kita memodelkan ya. Perlunya kita memodelkan tabel dimensi dengan tabel fakta, sehingga informasi yang disimpan dalam sebuah data warehouse itu dapat terstruktur dengan baik. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan tabel dimensi dan tabel fakta, itu kita juga harus mempertimbangkan yang namanya penggunaan skema. Nah, kemarin kita sudah belajar. Ada yang namanya star skema, dan yang kedua ada yang namanya snowflake skema. Kalau star skema itu levelnya itu cuma satu, sedangkan snowflake skema itu bisa lebih dari satu. Seperti itu. Nah, pertimbangan skema tersebut itu juga diperlukan ketika kita membangun atau mengembangkan sebuah ETL ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu terkait dengan slowly changing dimension atau SCD ya. Jadi, seperti yang kita pelajari bersama, bahwa SCD ini ada tiga tipe, teman-teman. Ada tiga tipe. Yang pertama, in place update. Yang kedua, menambahkan row. Dan yang ketiga, menambahkan kolom. Nah, biasanya ketika kita bekerja pada sebuah data warehouse, itu kita harus memilih salah satu dari kata-kata tiga tipe SCD tadi itu ya. Seperti itu. Nah, biasanya pemilihan tipe SCD itu tergantung pada kasus kita ketika kita melakukan perubahan. Jadi, misalkan saya membutuhkan perubahan yang tidak apa ya, signifikan ya. Katakanlah seperti kesalahan pengetikan atau tipu ya. Itu bisa digunakan tipe SCD 1. Kemudian, kalau SCD 2 itu biasanya kita gunakan secara general ya. Ketika kita ingin mengupdate sebuah data. Jadi, SCD tipe 2 itu biasanya metode yang paling umum digunakan ya ketika kita melakukan updating. Dan yang terakhir itu SCD tipe 3. Nah, SCD tipe 3 ini karena update-nya itu secara masif atau secara besar, maka kita harus mempertimbangkan untuk case-case tertentu saja ketika kita melakukan SCD tipe 3 ini. Seperti itu. Jadi, ada 4 hal yang menjadi pertimbangan kita ya ketika kita mendesain sebuah ETL. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Di sini pra-proses ETL. Jadi, di sini penjelasannya. Mengakukan data profiling dengan cara yang pertama, itu memahami data yang akan diproses. Nah, pemahaman data yang akan diproses itu tentunya akan memberikan gambaran bagi kita, gambaran langsung bagi kita mengenai yang namanya data quality atau kualitas data. yang akan dipindahkan dari berbagai sumber database. Nah, seperti yang kita tahu, data itu di dunia nyata itu kenyataannya itu apa, teman-teman? Dirty, kotor. Jadi, banyak sekali apa ya? Kesalahan. Katakanlah adanya null value, kemudian adanya tipu mistyping, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dengan mencari tahu informasi berapa banyak baris yang memiliki nilai yang hilang atau missing atau tidak valid ya, tidak valid atau terdistribusi nilai pada kolom tertentu saja. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan analisis tersebut, tentunya akan membantu dalam menspesifikasikan aturan untuk membersihkan data dan atau menjaga data kotor itu masuk ke dalam data warehouse. Jadi, di sini kita melakukan apa ya? Tindakan preventif ya. Tindakan preventif agar data yang kotor itu harus dipersihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke data warehouse. Nah, ketika sudah masuk ke data warehouse, itu data sudah siap untuk diolah menjadi sebuah informasi atau mungkin menjadi sebuah knowledge. Sehingga akan meminimalisir apa? Kesalahan ya. Kesalahan atau ketidakakuratan ketika melakukan analisis business intelligence. seperti itu. Nah, dengan melakukan profiling data sebelum melakukan proses ETL, tentunya diharapkan akan membantu kita agar data output itu menjadi lebih terstruktur. Nah, selanjutnya best practice dalam mendesain sebuah ETL. Jadi, di sini ada beberapa best practice ya atau apa namanya contoh yang baik ya. Contoh yang baik. Best practice itu contoh yang baik ketika kita mendesain sebuah ETL. Nah, yang pertama itu kita harus membatasi data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, tidak semua data itu relevan, teman-teman. Tidak semua data itu relevan dipindahkan dari data source ke data warehouse. Nah, data yang dipindahkan itu hanyalah data yang relevan. Nah, selanjutnya data yang diputuhkan untuk BI, business intelligence dan analisa-analisa yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu data yang mungkin diputuhkan. Jadi, mungkin saat ini belum diputuhkan ya. Tetapi, mungkin di waktu berikutnya itu diputuhkan data tersebut. Sehingga kita harus mengantisipasi ketika data itu diputuhkan itu sudah siap, sudah ready. Sehingga kita harus apa namanya bisa mempertimbangkan data-data mana saja yang mungkin diputuhkan ke depannya. Nah, selanjutnya yang terpenting itu adalah data history atau riwayat. Jadi, biasanya di sini itu history atau riwayat itu sangat penting ya, teman-teman. Ketika kita membangun sebuah business intelligence ya. Karena tanpa adanya riwayat itu kita tidak bisa membuat suatu model ya, model analisis. Sehingga diharapkan nanti dengan adanya history atau riwayat ini diharapkan kita dapat membangun sebuah model analisis berdasarkan histori tersebut. Misalkan kita akan melakukan analisis prediktif. Bagaimana kita memprediksi katakanlah penjualan di masa mendatang. Seperti itu. Nah, biasanya untuk melakukan prediksi penjualan itu kita membutuhkan data-data histori. Katakanlah misalkan data penjualan, data pembelian, dan lain sebagainya yang relevan dengan analisis tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada incremental ETL data yang dimasukkan ke dalam data warehouse itu hanyalah data baru dan data yang sudah diupdate. Seperti itu. Jadi disini, ETL best practice and guideline limit amount of incoming data to be processed. Jadi, batasi jumlah data yang masuk ya untuk dilakukan pemrosesan. Nah, all possible operation data from all source. Jadi, seluruh data operasional ya yang memungkinkan dari berbagai sumber data. Kemudian disini, new and modified data for data warehouse. jadi data yang baru atau dan sudah dimodifikasi ya untuk diproses di dalam sebuah data warehouse. Seperti itu. Nah, selanjutnya, best practice selanjutnya ya itu adalah ETL dimension table itu dilakukan terlebih dahulu dari fact table. Kenapa? Karena konsistensi primary key dimension table harus dijaga. Jadi, disini kata kuncinya adalah sebuah dimensi itu harus menjaga primary key-nya. Jadi, kita nggak boleh mengubah secara sembarangan sebuah tabel dimensi. Berbeda kalau misalkan tabel fakta ya. Jadi, kalau tabel fakta itu kan berdasarkan hasil pengukuran. Hasil realita yang ada di lapangan. Sehingga tabel dimensi ini diharapkan harus konsisten dari awal sampai akhir. Atau mungkin kalau misalkan ada perubahan ya, kita harus menyediakan yang namanya apa? Log-nya atau riwayatnya, historinya. Seperti yang kita lakukan pada tahap SCD. Slowly changing dimension. Seperti itu. Nah, agar data yang dimasukkan ke fact table itu benar. Jadi, tujuannya kenapa kita harus menjaga konsistensi primary key ini karena diharapkan agar data yang dimasukkan ke fact table itu benar. Oke, selanjutnya jika akan memasukkan data pembayaran SPP oleh seseorang mabah ke fact table, maka data mabah tersebut sudah harus ada di student dimension. Jadi, disini kata-kala saya membuat apa ya, student dimension ya untuk menyimpan data-data mahasiswa baru. Nah, agar apa namanya pembayaran SPP yang merupakan tabel fakta itu harus disimpan di dalam sebuah tabel fakta yang nanti akan bisa terkoneksikan atau terhubungkan dengan tabel dimensinya. Jadi, misalkan saya punya tabel dimensi student, kemudian saya memiliki tabel fakta pembayaran SPP. Nah, agar datanya itu konsisten, maka tabel yang primary key yang ada di tabel student dimension ini harus tetap konsisten dari awal sampai akhir. Jadi, ketika kita manggil dengan menggunakan foreign key atau melakukan join dengan foreign key factable itu dapat terhubung antara dimension table dengan tabel faktanya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa aspek ya yang harus diperhatikan dalam melakukan desain dan implementasi ETL. Jadi, sudah saya jelaskan sebelumnya itu terkait dengan SCD-nya. Jadi, apakah kita memilih SCD tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Kemudian, dari skemanya, apakah kita menggunakan skema star skema, ataukah menggunakan snowflake skema. Kemudian, dari segi apa ini, prosesnya ya. Proses hirarki atau arsitektur ETL-nya. Jadi, di sini ada beberapa prosesnya. misalkan di sini append, in place update, complete replacement, sama rolling append. Nah, kemudian dari segi apa namanya, dimensional tabel dan tabel fakta. Jadi, di sini ada transaction factable, periodic snapshot, accumulating snapshot, dan factless factable. Seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa jenis ya, beberapa jenis. misalkan di sini SCD, kemudian skema. Maka, di sini yang harus kita perhatikan, itu yang ada di dalam lingkaran ini. Yang harus kita perhatikan secara lebih. Karena hal itu terkait dengan bagaimana kita mendesain sebuah ETL. Seperti itu. Nah, selanjutnya proses ETL. Jadi, di sini ada dua proses ya. yang pertama dari proses tabel dimensinya sendiri. Kemudian, yang kedua dari proses factable-nya. Jadi, di sini dimulai dari dimension tabel-nya, mulai dari data preparation, kemudian masuk ke data transformation. Kemudian, kita memproses new dimension row ya, atau baris baru ya, ketika kita melakukan updating dengan menggunakan SCD. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan proses SCD tipe 1 dan yang terakhir adalah proses SCD tipe 2. Seperti itu. Nah, berikut ini penjelasannya mulai dari data preparation. Jadi, data preparation ini kita tidak perlu membawa semua data dari database. Jadi, hanya data-data yang relevan atau mungkin dibutuhkan dalam data warehouse. nah, selanjutnya yang perlu diambil itu adalah data yang baru atau sudah diubah. Kemudian, proses ini disebut dengan change data capture. Seperti itu. Jadi, proses change data capture itu memungkinkan all possible operation data from all source itu diubah dan dilakukan capturing atau penangkapan melakukan pemindahan data dari data source ke data warehouse seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah data transformation. Jadi, ini sudah dijelaskan pada pertemuan keempat mengenai data transformation. Jadi, ada 6 teknik di sini. Yang pertama adalah data value unification. Kemudian yang kedua adalah data type and size unification. Yang ketiga adalah deduplication. Yang keempat vertical slicing. Kelima adalah horizontal slicing. Dan yang keenam adalah correcting non-error. Seperti itu. Jadi, nanti bisa dilihat di PPT minggu keempat. Oke, selanjutnya terkait dengan bagaimana kita memproses baris data dimensi baru. Nah, jika ada data dimensi baru, maka kita masukkan ke tabel dimensi yang sesuai. Kemudian menjadi baris data baru di tabel dimensinya. Nah, selanjutnya setiap baris data baru itu diberi primary key baru dari data warehouse yang berjenis suroget key. Jadi, sekali lagi untuk apa namanya data warehouse itu primary key-nya adalah suroget key atau primary key buatan. Kemudian yang selanjutnya jangan menggunakan primary key tabel di DBMS. Nah, karena primary key tabel DBMS itu kita kategorikan sebagai natural key, maka natural key tersebut itu tidak digunakan sebagai primary key di data warehouse. Seperti itu. Jadi, di sini meskipun kita tidak menggunakan primary key DBMS tetapi primary key dari data DBMS itu harus disertakan dalam data warehouse. Sehingga kita mudah dalam melakukan tracing ya. Melakukan tracing data yang ada pada suatu data warehouse. Seperti itu. Oke, selanjutnya ketika kita melakukan proses SCD tipe 1 ya, ketika sebelumnya ada proses SCD tipe 2, jadi di sini misalkan saya memiliki dua versi dari Ted Young ya, dari mahasiswa yang namanya Ted Young. Jadi, katakanlah di sini Ted Young yang sebelumnya, yang warna merah, itu home state-nya di PA. Sedangkan Ted Young yang baru itu pindah domicili atau home state-nya itu ke KO. Sehingga ketika kita melakukan SCD tipe 2, maka harus memperhatikan antara data yang lama, the old obsolete version, dengan data yang baru atau the new current version. Seperti itu. Nah, kemudian look for all dimension table row for the natural key. Jadi, seperti yang saya jelasin sebelumnya, ketika kita mengembangkan sebuah apa namanya, SCD ya, itu kan kita harus memperhatikan yang namanya student ID-nya. Nah, student ID-nya ini merupakan natural key dari tetyang-nya. Natural key dari tetyang-nya. Nah, kemudian untuk student key-nya ini adalah suroget key-nya. Nah, pada data warehouse, itu suroget key itu bertindak sebagai suatu primary key. Sehingga antara tetyang-nya yang satu dengan tetyang-nya yang lain itu akan memiliki student key yang berbeda. seperti itu. Jadi, antar versi tetyang-nya sebelum diubah dengan yang setelah diubah itu ada perbedaan di student key-nya atau di suroget key-nya. Seperti itu. Nah, jika ada data di dimension table yang diubah, maka diproses dengan menggunakan tipe SCD tipe 2 ini. Kemudian, kita tinggal memasukkan baris data yang baru ke dalam tabel dimensi tersebut. Sehingga nanti tabel itu akan berisi data dengan nilai baru. Dimana data yang lama itu masih tetap ada. Kemudian, data baru tersebut itu diberi primary key oleh data warehouse yang berupa suroget key-nya. Jadi, kalau misalkan tadi di student idea itu sebagai natural key, maka dengan menggunakan tipe 2 ini, itu kita harus membuat primary key baru dalam bentuk suroget key. Nah, kemudian selanjutnya, primary key atau natural key harus dimasukkan sebagai kolom di dimension table. Jadi, harus disertakan antara primary key yang berupa suroget key beserta natural key-nya. Seperti itu. Nah, tujuannya itu agar bisa melacak berbagai jenis data, beberapa data yang menunjukkan objek yang sama. Jadi, seperti tadi ya, ketika kita merubah homestatenya si state yang itu, kita harus mengidentifikasi dari student key-nya, bukan dari student ID-nya. Nah, kemudian memproses factable. disini tinggal menambahkan baris data baru ke dalam suatu factable. Namun, kenyataannya permasalahan itu akan menjadi lebih kompleks jika factable itu memiliki dimension table yang mengalami SCD tipe 2. Jadi, karena ada beberapa versi ya, contohnya yang tadi itu, ada versi state yang yang satu dengan state yang yang lain, maka ketika ada SCD tipe 2 ini, itu kan ada dua data yang duplikat, ada dua data yang sama, maka kita harus menentukan mana data yang aktif, seperti itu. Jadi, disini penjelasannya, suatu objek itu bisa punya beberapa baris di dimension data. Nah, hal ini dikarenakan karena kita melakukan SCD tipe 2 ini. karena SCD tipe 2 ini kita menambahkan data baru pada suatu dimension table, maka kita harus mengidentifikasi baris manakah yang digunakan di factable tersebut. Nah, misalkan disini saya memiliki factable ya, jadi ada kolom starting key, data key, sama tuition payment AMT. Nah, katakanlah si TEP ini membayar 5.500 5.500 SPP ya, 5.500 dolar. Kemudian, Transational System Provide Natural Key. Jadi, sistem transaksinya itu akan menyediakan si Natural Key-nya yang berupa apa tadi, Student Key-nya ya, Student Key yang mereference ke data dimensi TEP. Seperti itu. Kan disini TEP ini membayar dengan CUN 21 pada tanggal 12 Agustus 2022. Seperti itu. Dengan biaya SPP 5.500 Nah, misalkan saya memiliki tiga apa ya, tiga baris TEP ya, tiga record TEP, TEP yang versi mana yang melakukan pembayaran. Maka, ketika kita membuat atau mengimplementasikan SCD tipe 2 ini, kita harus memperhatikan TEP mana yang datanya itu aktif. sehingga kita harus menggunakan beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan apa namanya expired date ya. Menggunakan expired date. Kemudian selain expired date itu kita juga bisa menggunakan current flag. Jadi, melakukan flag ya, memberikan tanda record mana yang aktif. Seperti itu. misalkan record yang tidak aktif itu kita tandai sebagai N. Nah, jadi ketika kita sudah mengidentifikasi ya, ada beberapa record yang datanya itu sama, kita tinggal melihat apakah current flag-nya itu Y atau K-N seperti itu. Ketika current flag-nya Y, maka kita bisa melakukan atau menjoinkan dengan factable-nya, tabel faktanya. Seperti itu. Nah, ketika kita memproses factable, maka what's out harus kita perhatikan for complication with all dimensions and factable data during ETL. Jadi, kita harus memperhatikan data-data apa saja yang ada pada tabel dimensi dan tabel fakta ketika kita melakukan proses ETL ini. Oke, mungkin itu dulu ya materi dari saya. Mungkin minggu depan kita sudah masuk ke UTS. Jadi, nanti bisa dipersiapkan materinya mulai dari pertemuan pertama, arsitektur atau pengantar data warehouse hingga desain ETL seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuhu. wabarakatuhu. wabarakatuhu.